. Aceh, memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya di PIDI. Seperti yang ada di wilayah pesisir Simpang 3, terdapat beraneka ragam sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi produk yang bernilai jual tinggi dan bermanfaat bagi kehidupan. Sayangnya, kelimpahan sumber daya alam tersebut sering tidak memberikan hasil secara maksimal bagi masyarakat, karena kurangnya pengetahuan proses dan pengaruh konsumtif bagi fragmentasi pasar. Salah satu sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal dan bahkan sering terkesan diabaikan adalah buah nipah. Buah nipah merupakan salah satu produk yang mudah didapatkan di rawa-rawa di Aceh. Secara kasat mata kelimpahan tumbuhan ini di alam memberikan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Buah nipah sangat potensial untuk dikembangkan menjadi bahan pangan seperti tepung nipah, nata, manisan, makanan kaleng, minuman es buah nipah, kolak buah nipah, dan bahan pangan lainnya. Dalam rangka mengoptimalkan buah nipah ini, diperlukan pengetahuan cara mengolahnya. Sebagai seorang pegiat tumbuhan di bidang pertanian, Ari salah seorang pemuda setempat mengakui banyak buah nipah yang siap diolah menjadi makanan, ia mengakui siap melayani pemesanan buah nipah untuk peminat di Aceh. Ai mengatakan sudah lama bergelut di bidang budidaya buah nipah. Menurutnya, buah nipah ini kaya akan manfaat bahkan rasanya sangat lezit, selain menambah hormon buah nipah ini tumbuhan yang sangat alami untuk dikonsumsi. Selain itu, menurut Ai, buah nipah yang dibudidayakannya ini sangat diminati kaum ibu-ibu. Ai mendapatkan pesanan dan menjualnya dengan harga yang murah. Menjelang bulan Ramadan, buah nipah sangat digemari untuk dijadikan penganan berbuka puasa. Ai, menambahkan, buah nipah miliknya ini berbeda rasanya, selain manis dapat dipastikan mengandung kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan kadar karbohidrat. Sementara itu, menurut Ai, buah nipah di daerah Aceh sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Selain faktor tanah juga dipengaruhi oleh alam Aceh yang subur untuk tanaman seperti buah nipah. Di samping itu, Ai juga melestarikan alam sekitar dengan bibit-bibit buah nipah yang tumbuh subur, agar keberlangsungan tumbuhan buah nipah dapat dibudidayakan seterusnya. Buah nipah sangat cocok dikonsumsi oleh orang yang menderita penyakit perut, seperti mah, lambung, diabetes, dan berbagai jenis penyakit lainnya, akibat pengaruh konsumsi makanan yang terkontaminasi zat adiktif kimia. Dari Pidi Pante Dari 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 Pante